Shalom, teman-teman semua. Shalom. Hari ini saya dapat kesempatan untuk mewartahkan di Ima Gude. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya sudah disebut dari tadi. Namanya Patricia Hasni. Saya sebenarnya dari Paroki Katedral. Tapi saya dipercayakan Tuhan untuk mendampingi persekutuan doa muda-mudi Maria Bunda Karmel. Yang muda-mudinya dan juga untuk Pak Sutrinya di Maria Bunda Karmel juga. Itu aja sekilas. Nggak usah panjang-panjang, nanti nggak selesai malah firmannya. Tema kita hari ini adalah Tidak Egois. Unselfishness. Saya mau ambil satu pakoh dalam kitab suci, yaitu dari kita mau belajar sore hari ini, dari Yusuf. Nah, kita mau baca dari kitab kejadian Bapak 45. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh saja. Ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Nah, teman-teman bagi yang mau membacakan, boleh diambil bergantian ya. Kita bergantian untuk membacanya satu sama lain. Oke, silahkan bagi yang mau memulai untuk ayat yang pertama. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang kedua. Saya dulu ya, awali ya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga ketengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana firau. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Next. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Bila dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab aku menjual ke kehidupanlah, kehidupanlah Allah menyuruh aku, mendahului kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku, mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk doa sejenak ya. Doa pesan Bapak Putra dan Bapak Kudus. Amin. Bapak kami ingin mengucap syukur dan berterima kasih untuk sore hari ini. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sabdamu. Hadirlah Yesus di tengah-tengah kamu. Kami sangat membutuhkan engkau. Hadirlah Roh Kudus. Kuasai setiap anak-anak muda ini, teman-teman kami semua, dimanapun mereka berada dengan kuasa Rohmu yang kudus. Mengalirlah kuasamu. Kuasai hati, pikiran, dan jiwa mereka. Supaya mereka boleh merasakan kehadiranmu. Lawat mereka Tuhan. Saat ini, ambil alih seluruh waktu kami dari awal, ketengah, sampai akhirnya agar setiap sabdamu yang hambamu waktakan tidak sia-sia. Ini hambamu, pakai sesuai yang engkau kehendaki agar namamu dipermuliahkan sore hari ini. Kemuliaan kepada Bapak Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah Bapak Putra dan Roh Kudus, amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pasti semuanya teman-teman sudah mengenal Kokong Yusuf, di mana dia adalah anak yang paling dikasih oleh Ishak dan kakak-kakaknya banyak, sehingga waktu dia bersama-sama dengan kakak-kakaknya menjadi kecemburuan, menjadi iri hati dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia selalu diberikan pakaian yang indah, disayang. Tetapi luar biasanya Yusuf, bahwa dia tidak besar kepala, dia tetap menghargai kakak-kakaknya, dan dia selalu taat dan setia. Ketika dia mengembalakan domba, kakak-kakaknya tidur, kakak-kakaknya bermalas-malasan, dia tidak pernah lalai tugas yang diberikan oleh ayahnya, dia jaga dengan baik. Sedikit garis besar dari Yusuf, karena iri hati dari saudara-saudaranya, maka akhirnya dia mau dibunuh. Tapi kakaknya bilang, jangan, jangan dibunuh. Kita jual saja dia ke Mesir. Lalu dijual Yusuf ke Mesir, lalu kemudian panjang cerita dia, akhirnya sampai dia jadi Buddha, potifar. Tapi luar biasa di dalam kejadian 39, berkali-kali dikatakan oleh sabda Tuhan, Tuhan menyertai Yusuf, maka segala sesuatu dibuatnya berhasil. Ini yang menjadi satu poin penting dalam hidup, ketika Allah menyertai kita, semua akan dibuat berhasil. Sampai akhirnya tidak cukup sampai di situ, istri dari Tuhannya jatuh cinta pada Yusuf, dia dikhianati, tapi Yusuf tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dia tetap tinggal di dalam Tuhan, dan dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak egois, sampai akhirnya dia masuk penjara. Tapi lihat, di penjara pun, karena Tuhan menyertai Yusuf, dia tetap dibuat berhasil, sampai menjadi kepala. Sampai akhir cerita, dia menjadi gubernur di Mesir. Nah, sampai akhirnya sekarang musim kelaparan di Israel, maka saudara-saudaranya mulai cari makan ke Mesir. Inilah perjumpaan daripada Yusuf. Teman-teman, poin apa yang kita mau ambil dari Yusuf? Yang pertama, sebagai anak kesayangan dari orang tua, dia tetap bertanggung jawab kepada tugasnya, dia taat, dia jujur, sekalipun saudara-saudaranya memperlakukan dia tidak adil, dia tidak marah, dia tidak menjelek-jelekkan saudara-saudaranya, dia tidak pernah ngadu kepada ayahnya kalau dia tidak diperlakukan tidak adil. Poin pertama ini kita belajar, yaitu apa? Dalam hidup berkomunitas, di mana kita melayani Tuhan bersama-sama, apapun yang kita lakukan yang terbaik, harus kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik untuk Tuhan, tetap saja, teman-teman, ada orang yang selalu menilai kita tidak baik. Mungkin ada orang yang iri hati. Ada orang yang bilang, ah, dia mah cari muka, dia mah selalu nomor satu, tidak pernah terlambat, ah, dia mah selalu cari perhatian, dan sebagainya. Selalu saja, sekalipun kita buat yang berbaik, ada suara-suara sumbang tentang diri kita yang tidak baik. Jangan diperdurikan. Jangan. Kalau saudara, dan saya mau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, ini yang pertama. Jangan hiraukan penilaian orang lain terdiri kita, tetapi tetaplah kita setia, tetaplah kita taat kepada Tuhan, dan lakukan segala sesuatu, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kalau setiga ayat 23, pegang baik-baik. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak pernah egois, dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Ada tiga model orang egois. Yang pertama, ada orang yang duduk di ruangan, duduk sendiri, sekalipun dia membutuhkan pertolongan orang lain, dia tidak akan pernah meminta pertolongan kepada orang lain. Dia mau segala sesuatu dilakukan untuk dirinya sendiri, dengan segala kekuatannya sendiri. Dia tidak membutuhkan orang lain. Ini egois yang pertama. Lalu egois yang kedua. Egois yang kedua itu, orang yang selalu bertuju pada dirinya sendiri. Sekala sesuatu, aku yang nomor satu, segala sesuatu yang dia lakukan adalah, aku yang paling hebat, dia ingin diuji, dia ingin dipuja, dia ingin yang terbaik, dia tidak pernah hiraukan kepentingan orang lain. Selalu bertuju kepada orang lain. Ini tidak baik. Ini tidak ada pada Yusuf. Lalu kemudian, saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, dan ini membuat Yusuf terluka, teman-teman. Maka pada waktu dia dibuang ke lubang sumur, dia berteriak kepada saudara-saudaranya, bahwa dia minta tolong di dalam sumur, tetapi tidak ada yang peduli kepadanya. Di dalam hal ini, poin yang kedua kita belajar. Kadang kita di dalam satu komunitas, kita juga rasa perlu untuk ditolong. Kadang kita rasa, aduh saya sudah tidak sanggup lagi melakukan itu, tugas sudah banyak banget, sudah bertumpuk-tumpuk banget. Rasanya mau teriak. Tugas kuliah banyak, tugas kerjaan belum selesai, semuanya sebab deadline, oh my God, tolong itu ada teman yang peduli saya, yang mau tolong. Kita rasanya pengen teriak, siapa yang bisa tolong saya? Tetapi semua diam. Semua bilang, sorry, selalu ya kata klise, sorry, saya juga tidak bisa. Aduh, maaf nih, hari ini tidak bisa. Oh, sorry, hari ini saya lembur. pokoknya semuanya sorry. Rasanya, kita rasa sudah give up ya. Ini sama yang dilakukan oleh musik. Never give up. Kita semua di dalam sumur yang gelap, sepertinya tidak ada lagi yang menolong, tidak ada lagi yang peduli dengan kita, tetapi ada satu, tengoklah ke atas, masih ada jendela yang terbuka, teriak untuk Tuhan. Maka kalau poin yang pertama kita bisa lakukan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita pasti, karena ketaatan dan kestian padahal, kita dapat kekuatan yang mengerti Tuhan. Ketika kita minta tolong kepada teman, tidak ada yang menolong, rasanya semua masing-masing mementingkan dirinya sendiri, rasanya saya sudah gelap benar di dalam, sudah gelap banget di dalam sumur. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Ini dia. Jadi, sekalipun komunitas menyakiti kita, poin kedua kita belajar, sekalipun komunitas menyakiti kita, jangan marah, ampuni mereka. Tetaplah tinggal di dalam komunitas, cintailah komunitasmu, seperti apapun modelnya, doakan kita terus bertumbuh. Maka orang yang bertumbuh, pasti yang mau tetap tinggal di komunitasnya, yang tidak gampang give up, sekalipun situasi sometimes nggak enak yang menekan kita. Cintailah komunitasmu. Tetap mau mengampuni situasi, keadaan apapun yang kita alami. Itu poin yang kedua. Sekalipun komunitas melukaiku, aku tetap mencintai komunitasku. Aku tetap memelihara komunitasku. Dan aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Tuhan sangat mencintai komunitas, karena komunitas adalah tempat di mana Tuhan membentuk karakter kita, komunitas tempat di mana kita mengambil kekuatan, komunitas adalah tempat kita sering sharing, support satu sama lain, bergantungan tangan, supaya kita bisa menjadi terang di luar sana. Karena di luar sana semuanya berbeda pendapat dengan kita, tapi di komunitas ini kita bisa berbagi segala suka duka kita, karena kita satu visi, satu Allah. Kita sama-sama mengenal Tuhan. Lalu kemudian, kita lihat hari ini, Yusuf terluka, terluka. Dia mau mengampuni saudaranya, mau. Buktinya, di dalam ayat kedua seperti ini dikatakan. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana viraun. Jadi teman-teman bisa bayangkan betakut kerasnya lihatkan Yusuf sampai seisi istana dengar kalau dia menangis. Sakit apa? Luka dia dalam. Kalau boleh aku mau balas, mungkin aku mau balas. Kalau aku mau pilih itu sakit hati, sakit hatinya bukan main. Berapa lama dia tidak berjumpa dengan ayahnya, karena ayahnya juga pikir dia sudah meninggal, karena dia dibuktikan dengan sobekan dari bajunya, ini loh, anakmu sudah meninggal. Tetapi Yusuf tidak membalas itu semua. Maka dia nangis sejadi-jadinya karena dia mau mengampun. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam masa Prapaska ini, mungkin juga ada kepenatan batin kita, ada luka-luka, kekecewaan. Kadang pun kita dalam pelayanan ada kekecewaan. Biarlah di dalam masa Prapaska ini, kesempatan untuk kita bisa kembali membersihkan hati kita dan pikiran kita, kita mau berobat, kita mau mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Poin yang kita mau dapat dari yang ketiga adalah, teman-teman ketika Yusuf di penjara, dia menjadi kepala penjara. Semua tunduk sama dia, karena dia jadi ketuanya, jadi kepalanya dia tunjuk. dia sudah ada satu zona nyaman, sudah enak, tapi beda dengan Yusuf. Ini yang kita belajar lagi. Poin ketiga ya. Yusuf tidak tinggal diam, tidak mencintai satu zona aman. Dia tetap ingat pada visinya yang pertama. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan, ini harus kita ingat. Jangan sampai kita sudah rasa sudah enak, hidup kita kerja sudah dapat, pekerjaannya enak, kuliah sudah lulus, lalu di komunitas pelayanan juga mungkin sudah nyaman. Kita sudah mulai lupa dengan visi kita yang awal. Visi itu biasanya ada visi pelayanan, ada visi untuk kita sendiri. Teman-teman bisa cari visi saya apa dalam hidup, dan visi pelayanan saya apa. Dan ini jangan sampai kita lupa, karena enak dalam satu zona aman. Yusuf tetap pada tujuan awalnya, pada cinta mula-mula kepada Tuhan, ini yang dia pegang terus bahwa maka ketika ada juru minum dan juru masak yang bermimpi, akhirnya lu kemudian keluar, dibebaskan, dia bilang, kamu tolong ya, nanti sampai kan lu kepada Raja, bahwa aku nggak salah. Tapi ternyata apa? Ketika dia mengandalkan diri kepada manusia, Tuhan nggak suka. Juru masak sama juru minum itu lupa akan kebaikan Yusuf waktu mereka sama-sama di penjara. Akhirnya tetap lagi dia di penjara. Tapi Yusuf tidak menyerah. Tetap ingat bahwa tetap saya harus keluar dari penjara ini. Senyaman apapun, aku harus tetap keluar, karena ada satu visi yang Tuhan mau dalam hidupku untuk menyelamatkan bangsaku. Ini dia. Karena dalam hidup kita, poin yang ketiga kita belajar dari Yusuf, jangan egois terhadap diri sendiri. Jangan hanya untuk mempentingkan diri sendiri, tetapi ingat, Tuhan mau apa di dalam hidupku, dan apa yang aku bisa buat untuk orang lain. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, teman-teman. Tuhan memberkati kita luar biasa, biarlah kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain, sekecil apapun, kita bisa lakukan, lakukanlah. Karena begitu banyak orang-orang di luar, mungkin kita berpikir, aduh mau buat apa ya, nggak usah yang mulut-mulut, yang simple aja. Mungkin kita keluar sedikit naik kendaraan di mobil, lihat orang di jalan, yang kayak suatu hari misalnya ada ibu gendong anak, udah gerimis-gerimis di lampu merah. Kita nggak usah mikir yang lain, tapi ketika ada sedorongan dalam hati kita, yang kencang, berilah, nggak usah pikir untuk apa dia nanti, keenakan, kok nggak usah, kok nggak. Dalam masa pandemi ini mungkin orang masih mau pekerjaan, tapi nggak ada lapangan pekerjaan. Nggak ada salahnya kita beri, yang kita bisa beri sedikit untuk mereka. Tulus dari hati kita. itu hal-hal kecil yang kita bisa buat. Jadi poin yang ketiga, terpuruk dalam penjara lingkungan alam sekitar, tetapi tetap bahwa zona aman tidak membuat Yusuf lupa akan visi dia yang pertama. Dia tidak egois pada dirinya, dia tetap mengingat apa yang Tuhan mau dalam hidup dia. Lalu kemudian di sini, kalau kita lihat selanjutnya, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Jelas, orang yang sudah membuat jahat, karena kita takut semua. Tapi Yusuf melihat luar biasa, setelah dia mengalami satu pengampunan, dia ampuni semuanya, ada satu kelegaan dalam dirinya, maka ayat 4 dikatakan, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, marilah mendekat kepadaku. Dia tidak mengingat kesalahan orang lain, apapun yang sudah dilakukan saudaranya terhadap dia, dia tidak ingat. Apa yang dia bisa lakukan untuk saudaranya? Dia buat. Yang pertama adalah kerinduan dia, ingin berjumpa dengan ayahnya. Dan dia tanyakan itu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, poin yang selanjutnya, apakah aku masih mengasihi orang-orang yang melukai aku? Apakah aku bisa berbuat baik kepada orang yang begitu menyakitkan aku? Ketika aku membutuhkan, dia tidak mengeluk aku. Tema ini berat. Karena apa? Butuh satu penyakit. Angkalan diri yang luar biasa. Maka di dalam Korintus 12 dikata apa? Kita ini seperti tubuh Kristus. Kalau ada satu bagian tubuh yang terluka, semua terluka. Telinga tidak bisa bilang, aku yang paling penting. Hai mata, engkau tidak penting. Hai mulut, kamu adalah yang paling istimewa. Hidung kamu tidak guna. Kita bisa bayangin, kalau tubuh kita ini tidak seperti ini, semuanya kuping saja. Seluruh tubuh, semuanya kuping. Lalu atau semua hanya mata saja. Serem banget. Tapi semua mempunyai fungsi. Jadi tidak ada yang tidak penting. Semua dari diri kita adalah penting. Pentingnya satu kesatuan, satu sama lain, saling perlu penyakalan diri yang sangat luar biasa. Maka dalam 1 Korintus 13 ayat 5, kasih itu adalah tidak mencari keunggungan diri sendiri. Ini butuh pengorbanan yang luar biasa. Makanya saya ambil tokoh Yusuf. Tidak gampang untuk kita tidak egois, kita mematihkan roh kedagingan kita ini, kita butuh roh yang lebih besar, yaitu roh Allah sendiri. Tanpa roh Allah yang menguasai kita, kita tidak bisa matikan keegoisan kita. Maka itu di dalam Filipi, dalam Dalatia 5 dekada, apa yang kamu mulai hidup baru dalam roh, maka jangan kau akhiri hidupku di dalam rakyat. Kalau kau sudah mulai sekarang di dalam roh, teruslah kita bertumbuh, bertumbuh, dan bertumbuh. Tuhan ingin lihat buah dari hidup kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan, dari poin-poin ini, kita mau belajar dalam masa Prapaska ini, dari tokoh Yusuf ini, kita mau belajar terus-menerus untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk mematihkan keegoisan kita, kedagingan kita, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saya mau ajak buka satu ayat, yaitu di dalam Filipi bab 2, ayatnya yang keempat. Habis itu kita masuk dalam doa. Filipi 2 ayat keempat. Ada yang mau bacakan? Sesama Patricia kali ya. Boleh ya, Kak. Filipi 4 ayat 2. Filipi... Filipi 2 ayat 4. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Baik, saya minta tolong Patricia untuk Filipi 1 lagu, penyembahan. Terus kita masuk penyembahan, saya mau tutup dalam doa. Lagu yang tadi aja ya, Kak. Boleh. Baru mau bilang lagu yang tadi aja. Baik. Banyak banget. Baik. Atas nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Bapak dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, kita pejamkan mata. Kita hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita sadari Dia ada di hati kita. Bayangkan Yesus ada di hadapan kita. Dia tidak jauh. Hanya setengah meter di hadapanmu. Bahwa seluruh hatimu, pikiranmu, rencana-rencanamu, dan semuanya kepada Dia. Dan kita mau naikkan. Kita mau persembahkan dengan penyembahan ini di hadapanmu. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan ku. Amin. Kau memberikanku hidup. Naikkan penyembahanmu. Dan semuanya. Di hadapan Dia, kita naikkan penyembahan ini. Kau mengikut kehendakmu. Kau perlu anugamu. Kau menyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap, tetap menyembahku. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu, Yesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu. Sekali lagi kita mau nyatakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Yang menyelamatkan ujian ini di hadapan. Kau memberikan ku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugamu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap, tetap menyembahku. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Dari kasihmu, Yesus. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Sekali lagi dunia tak bisa menjauhkan ku. Sekali lagi dunia tak bisa menjauhkan ku. Dunia tak bisa menjauhkan ku. Jari kasihmu, Yesus. Oh, Yesus. Karena kasihmu terlebih besar. Buat satyata. Sekali lagi dunia tak bisa menjauhkan ku. Sampai jumpa. Sekali lagi dunia tak bisa menjauhkan ku. Kupam master. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mereka juga berseran saja. Kenapa gak nisimah ketika. selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ucap syukur untuk semua ini Bapak dan kami Maksudahkan seluruh diri kami Kedalam tanganmu Dengan pelantaran putramu Yesus Kristus kami berdoa Kami ucap syukur Karena engkau lah perantara kami Sampai selama-lamanya Amin Selamat berkati kita semua Bapak, Putra, dan Rauh Kudus Amin Selamat berkati teman-teman semua